Halo AR, selamat datang kembali bersama saya dan Lexus dan kami adalah ARC oke guys, jadi ini Lexus GS udah kelar udah dipoles-poles kaki-kakinya semua udah di sporing total udah kepasang semua udah bisa jalan mungkin nanti kita di video nextnya kita test ride gue mau pake harian mobilnya, gimana rasanya nanti di next video ini lagi mulus-mulusnya gue jadi rada sayang juga gak pakenya gitu jadi ini udah dipoles udah setting kaki-kaki ini bener udah dipasangin sideskirt ini udah dicemen tinggal 2 jari gue gak tau sih ini bisa mobil bisa kemana ya static gitu kan, paling gak kita loncat-loncatin nantinya gitu tapi ini gak rata sama sasis lagi lebih pendek nih, jadi agak PR nih kayaknya, ini kalo pake ring 18 kayaknya udah nempel tanah nih mobilnya gila sih ini Koi Lover udah paling pendek jadi ini static edan lah pokoknya lah udah parah banget, mungkin nanti gue pengen cobain depannya di gak tau nih gue rada galau nih apa di naikin aja ya buat harian tapi ini udah keren banget sih dan ini pelek bisa buat nongkrong buat duduk, ini gue nyaman banget dari tadi enak lah pokoknya dan mobilnya masih enak banget masih empuk walaupun shock bugger udah sebenernya masih bisa turun 3 jarian lagi cuman yang depan gue mau tetep tahan di fitment mungkin yang belakangnya kita radius nanti dibikin fitment juga soalnya gue tetep lebih suka fitment begini sih kalo Alvin rukanya slam gitu apa gue kayak enakan duduk ya oke guys jadi ini settingan belakang kayak begini nih dibikin slam parah ini kemarin yang toe outnya udah dibenerin ini udah rata jadinya udah ngetok ini gas rugnya disini nih satu udah sampe ngelotok jadi kita biarin aja ini pokoknya sebelum di repaint kita mau nemuin settingan kakek-kakek yang pas banget dan mungkin ganti peleknya kita mau turunin incinya ke 18 kalo gak 19 biar lebih dapet kemarin ngobrol juga sama si bosku tuh bos surya gak ini perlu di rombak total lagi nih kaki-kakinya nih jadi mungkin turunin ring nih nanti nextnya nextnya turunin ring karena untuk segini masih ceper body kit daripada sasis gue pengennya sasisnya yang lebih pendek jadi bisa diloncat-loncatin kalo sekarang menghajar size skirtnya nih pas di pecah nih jadi tadi gue jalan pelan doang cobain test ride harus dirubah lagi nih instant steak mungkin si size skirtnya dipotong ratain sama sasis baru bisa aman nih kalo sekarang size skirtnya lebih gendong jadi gue agak streme nih bawahnya gitu terus ini poles-poles sudah dilaksanakan alias sudah bleres ini hasil cat kita setelah 5 tahun dipoles lagi keluar lagi out lagi ini candinya aduh pegang saya sayang banget sama catnya Tapi gue sih prefer nih mobil dicat hitam sih, gimana menurut kalian? Nanti komennya di bawah Ungunya bagus, cuma udah mulai out aja gitu Tapi pas lagi habis dipolesnya, gila gue jadi demen lagi gitu Apalagi nih, lihat bagian depan pemesin gitu ya, ini masih mengkilat banget Ini masih mengkilat banget, dan ini belum di coating sama sekali Nah ini penyakitnya nih, nanti gue mau beresin ini Sekalian nanti di refine aja, ini masih test ride juga Yang belah sini juga masih kena dikit Terus warna sih udah gue suka banget Warna gue udah suka banget Maksudnya hasil kolesnya udah gokil lah pokoknya Terus cambernya juga minus 20 nya gila Terus suara mesin gue dengerin lagi nih buat kalian Suara mesinnya bener-bener bikin Ini udah gasem Alias ciping tuh terhibur banget nih suara Ini micnya gue kasihin, sampe rame Oke, jadi yang gue suka dari Lexus, Toyota gitu ya dia kalo diref, pas diatas dia ngecutnya tuh bagus gitu jadi... gila, gue suka banget nih mesinnya asik banget beda sama Honda kalo belum diapapain suaranya kan jadi kayak uskifik gue gitu ya belum dirastek, belum diapain jaman dulu pas lagi kayak rev, battle gitu ikutan gue belum turbo segala macem, gue cuman baru gue nanti kenapa doang kalo digas Deng 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 Culun banget gitu kalo ini tuh gila Sangarnya tuh dapet gitu kalo di gasel ngerrrr Ngerrrr Gitu limiternya tuh gue suka banget tuh limiternya Toyota sama Lexus Gak usah diapa-apain Ganti kenopot doang, soalnya udah begitu Ya kebantu fisik juga sih ya Cuman asik banget gitu Terus apalagi dengan kaki-kakinya yang bener-bener adjustable gitu Bisa camber sampe segini gila gue cinta banget sih gitu Terus bahas spek lagi barangkali ada yang terlewat Belum nonton video sebelumnya Ini cambernya minus 20 kita custom semua Camber kitnya Dan velg ini Ini velgnya pake i-forge Velgnya pake i-forge Tripis Ring 20 Lebar depannya itu 10,5 Belakangnya 12 Ete-nya minus gelap pokoknya Velg itu as biasa Dia untuk Ete rada-rada curang gitu Diumpetin Terus body kit ini pake inks plus one Add-on Dari depan Kalo grill ini cuma dicat doang ya Dan emblemnya di carbon Terus side skirt ini inks juga Side skirt inks Add-on belakang inks Dan Ini Darktail Terus Ini kenal pot kalo ga salah muse ya Gue lupa Gue salah Nur spek Spek Nur Nopotnya itu apa sih gue lupa Nopotnya nur spek Nur spek Pokoknya apaan Gue suka banget suaranya Kalo ga salah muse apa Fujitsubo gitu ya Atau Pokoknya tulisan diri itu nya nur spek sih Nanti Boleh di cek aja Oke Gue daripada salah ya Gue bacain aja Gitu Terus Untuk Pintu apa Interior semua standar ya Ini kita baru poles-poles juga Interior nya Cuman yang harus dilepas tuh ini Trimming dalemnya Size skirt ini kemarin kita lepas Supaya lebih enak aja gitu Trimming-trimming nya Ini juga ada Ada tirai tambahan Ini tirai kedua nya ya Jadi Ini buat tambahan-tambahan aja sih Gitu Ini kita keluarin aja Supaya-supaya deh Ga usah menuh-menuhin gitu Biasalah Ini spare pub soalnya Oke Terus untuk Interior depannya Kalo gue sih Cinta banget di belakang ya Gue di belakang suka banget Kenapa? Kalo kita buka armrest Nah Itu tuh Kayak nyaman banget gitu ya Terus Bentuk-bentukan headrest nya Jok nya Itu tuh kayak meluk banget Jadi gue suka banget Ini mobil enak banget Setelah diginiin Jadi ini sel sih Apa kita standarin aja ya Camer ya Terus pake ring-ring 18 Gitu tinggi T37 Cet hitam Pake harian Kayaknya lebih enak Terus ini wood panel nya juga Setelah jok nya juga ada memory sheet Terus Ya pokoknya ini Enak banget lah Udah melah banget Semua pengaturan ada di layar Steer nya udah tilt Telescopic nya elektrik Segala macem Aduh Ini mobil perfect banget Mobil enak banget Kita ganti T37SL aja kali nya Soalnya Udah digini-giniin tuh jadi sayang gitu Makanya Gue tak sayang rusak ya Cuman Emangnya culture nya VIP di Jepang nya begitu gitu Nanti lama-lama mungkin kita mangkok Mangkok pair gitu Kita last aja Kita lost pair aja gitu Udah gak usah pake pair sekalian Kayaknya mau gue gituin sih Misalnya sekalian aja gitu Karena segini ya masih main jadi keserok keserok Ini bumper jadi gak bisa rapet Kayak intinya sih kita masih nyari fitment yang pas lagi Segini sih gue udah suka banget Udah lebar segini masuk di camber minusnya 20 segala macem Cuman gue sih masih penasaran kalo ini pake welok ring 18 gitu Karena ya mungkin sih pada musimnya Sekarang kalo gue ngobrol-ngobrol gitu ya Pelaknya harusnya di 18 gitu Temen ya Yang pasti kita sempurnain dulu Dan Kita seperfek-perfeknya Sementok-mentoknya mobil ini Ya disini sekarang udah dipoles Gak pasang side skirt segala macem Gak begini Mungkin ya nantinya kita ganti warna atau ganti pelak segala macem Mungkin di next nya Yang pasti ini mobilnya udah beres Dan Makanya kita bikin konten lagi buat kalian Bener-bener kalian suka nih Udah ada side skirt segala macem Kalo kemarin kan kayak ompong banget Gak ada side skirt ya di tengah ya Sekarang sih udah dipasang side skirt udah oke Cuman ya Pelaknya buat ngedongkrak aja sih Jadi susah gitu Apalagi Ini kita masing-masing Kalo Side skirt Kenapa gue pasangnya baru Karena ya itu Buat dongkrak ya jadi susah Kalo sekarang Fitmenannya udah beres semua Mungkin dirubahnya next nya Kita mau Stay di gini dulu Karena ya pelaknya belum dapet juga Ya Baru dipasang side skirtnya Gila sih dua jari Gila mau kemana ya Cerbon jalannya Mungkin kalo tinggal di Jepang gitu asik kali ya Ini cebon Mana mana Gak asuk PR dah pokoknya Oke Mungkin Teri titik di dulu Jangan lupa kita punya 7 Instagram link yang ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan Earth Vision tuh udah keluar Langsung aja di cek Jadi Thank you for watching And be the best on Earth See you guys